Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Assalamualaikum Wr. Wb Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian PAUD pendidikan anak usia dini Indonesia Pagi ini kita akan bertemu dengan seorang ibu camat viral di provinsi Jambi Siapa lagi yang tidak kenal dengan beliau ini Beliau adalah seorang camat perempuan di kota Jambi Kita bincang-bincang tentang pendidikan anak usia dini Tetapi sebelum kita bincang-bincang tentang anak usia dini Mari kita berkenalan dulu dengan beliau ini Selamat pagi ibu Hajah Mursida MPD Selamat pagi kembali Cuma protes sedikit MPD nya belum Masih Insya Allah Gari Gari Masih SPD Tambahin SPDN Segala pekerjaan di alali niat Ya Ibu bisa tak ibu menjelaskan kepada penonton youtube Mungkin mereka penasaran selama ini kan belum dibahas ini Kok bisa ibu sebagai perempuan menjadi camat di provinsi Jambi Salah satunya di kota Jambi Cerita dikit bu Ini selalu dipertanyakan Setiap yang bertemu selalu bertanya Kok bisa seorang bunda itu bisa menjadi camat di kota Jambi Padahal latar belakang pendidikannya SPD Saya kasih tahu SPD tambah N nya Supaya tidak di protes orang Segala pekerjaan di awali niat Nah bagaimana niat kita menjadikan seorang pengayom Saya selalu katakan Saya menggelar Menjabat sebagai camat dengan gelar SPD Bukanlah berarti saya harus menjadi guru Atau guru yang mengajar di depan kelas Tetapi menyandang gelar SPD ini satu kebanggaan buat saya Alumni UNJA tahun 2002 Menyandang gelar SPD Tetapi saya adalah birokrat sejati Birokrat sejati Kenapa ketika UNJA membuka kelas jauh di Kabupaten Kerinci Saya menjadi mahasiswi pertama yang mengikuti kegiatan proses pembelajaran di UNJA Dan tanpa disadari Sehingga gelar SPD itu saya sandang Dan gelar SPD itu juga lah yang mengantar saya sebagai camat Nah apa yang melatar belakangi bunda itu bisa menjadi camat Nah segala sesuatu itu tentu tidak semudah membalik ke lepak tangan Apalagi dengan basic saya dari sardana pendidikan Ketika dilantik menjadi camat pertama tahun 2013 Oleh Bapak Bambang Priyanto Wali kota pertama Saya menjabat sebagai camat Jambi Selatan Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan kepemimpinan Bapak Dr. Haji Saripasa ME Masih diberi amanah menjadi camat Jambi Selatan Nah untuk menambah ilmu kepemongan Saya diikut sertakan Dalam dikelat kepemongan oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME Maka dalam hal menjalankan camat Salah satu syarat adalah Apabila dia bergelar sarjana lain Maka dia harus ikut dikelat Ikut dikelat kepemongan Alhamdulillah Semuanya itu sudah saya ikuti Dan bahkan sampai saat ini Menjabat sebagai camat di kota Jambi Atas kepercayaan pimpinan Yang diberikan kepada saya Dari 2013 sampai saat ini Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Saripasa Sudah tiga tempat Jambi Selatan, Palmerah, dan Kecematan Pasar Jambi Oh my God Nah kalau ditanya kok bisa Saya menyatakan Saya malah orang yang selalu mengatakan Saya ini banyak kekurangan Sangat banyak kekurangan Nah tetapi kenapa bisa Bisa itu Allah bisa karena biasa Karena saya dulu Dididik oleh para pemimpin Siapa yang tidak kenal Bapak Haji Mas Kun Sokwan Gubernur Provinsi Jambi Kemudian Bapak Haji Abdurrahman Sayuti Kemudian Bank HBA Yang sekarang menjadi anggota DPR RI Dan saya juga dididik oleh Enam Bupati yang ada di Kabupaten Gerinci Sebelum pindah ke Jambi Enam Bupati Dua Wali Kota Enam Gubernur Dan itu dalam hal Mengikuti semua kegiatan Di pemerintahan Boleh dikatakan Saya menjadi birokrat itu Sudah hampir pensiun saat ini Nah pengalaman-pengalaman Dari pimpinan-pimpinan terdahulu Itulah yang membuat Matangnya kita Di dalam hal Menjadi pemimpin Yang diberi kepercayaan Oleh pemimpin Kota Jambi Oke Bunda Mursidah Saking Jadi birokrat sejati Dan kiprah Anda Semua orang tahu lah Di Kota Maria Jambi Banyak hal yang Anda lakukan Seperti terjun langsung ke lapangan Sidak dan sebagainya Luar biasa Saking terkenalnya Sampai Deddy Gobuser Mengundang beliau Ke Jakarta Dalam acara hitam putih Di salah satu TV nasional Beri aplos untuk Bunda Maaf Bunda Ini karena kita berjarak Satu meter lebih Saya buka saja Karena memang masa pandemi Berikut Bunda Saya mau berjambing Tentang tentang Bunda Mengenai paut pendidikan Anak usia dini Saya mau bertanya kepada Bunda Bagaimana pandangan seorang Bunda Camat Ibu Hajah Mursidah SPD Tentang pendidikan Anak usia dini Di Kota Jambi Baik Berbicara masalah Anak usia dini Yang lebih kita kenal Dengan paut pendidikan Anak usia dini Nah terutama Di kecamatan pasar ini Di samping saya Sebagai camat Saya juga menjabat Sebagai Bunda Pautnya kecamatan Nah kalau menurut saya Untuk masalah Paut ini Memang harus kita Menjadi perhatian Menjadi hal utama Yang harus kita Perhatikan Di setiap Wilayah Terutama di Kelurahan-kelurahan Mulai dari Kelurahan yang ada Di Kota Jambi ini Termasuk yang ada Di kecamatan pasar Kenapa Melalui paut inilah Kita bisa Melaksanakan Pembinaan Terhadap anak Memberi pendidikan Melalui rangsangan Tentu di saat Anak berusia Mulai dari lahir Sampailah anak Di usia 6 tahun Karena disinilah Kita mulai Membentuk Bagaimana anak itu Bisa tumbuh Dan berkembang Sehingga pada saatnya nanti Dia memasuki Usia Untuk di usia SD Sampailah Usia seterusnya Anak ini Sudah mendapat Rangsangan pendidikan Dari lahir Sampailah Di saat 6 tahun itu Maka Situlah Menjadi Tolak Ukur Jadi fondasi Buat anak Menuju tahapan Yang berikutnya Jadi inti katanya Pendidikan anak usia Dini ini Tidak boleh kita abaikan Dan wajib kita laksanakan Dan wajib kita perhatikan Nah itu buat saya Selaku Bunda Paut Kecamatan Pasar Jambi Luar biasa Memang tidak diragukan lagi Kiprah Beliau ini Belajar dari Pak Doktor Karena memang Kita sudah sering Dosennya Dosennya juga Mengisi acara Tentang Paut Di Dignas Ya di Dignas Dan juga Bunda Memang sering Menjadi Salah satu Bunda Paut Teladan Di Provinsi Jambi Di Kota Jambi Di Kota Jambi Oke Luar biasa Kemudian yang Berikut Bunda Saya ingin Berbincang-bincang Dengan Bunda ini Karena Bunda ini Sangat mendukung Program Paut Sebagai Camat Sebagai Bunda Paut Tentu Orang nomor satu Di Kecamatan ini Memiliki program Di Kecamatan Pasar ini Tentang Paut Nah kira-kira Bisa diceritakan Kepada Para penonton Youtube ini Kira-kira Programnya Seperti apa Bunda Ya baik Untuk di Kecamatan Pasar Sendiri Ketika kami Dilantik Pada tanggal 4 Oktober 2019 Nah hal utama Yang sangat kami Perhatikan adalah Ketika guru-guru Paut datang Ketika pengelola Paut datang Bunda Selaku Bunda Paut Kami ingin menyampaikan Semua aspirasi-aspirasi Tentang Paut Nah boleh Kira-kira apa Salah satunya Maka diawalilah Waktu itu Membuat Gebiar Paut Gebiar Paut Kecamatan Pasar Nah luar biasa Ramainya Itu kami mengambil tempat Di WTC sana Nah pesertanya Sangatlah banyak Di sana kami membuat Ada beberapa Kegiatan-kegiatan Untuk membuat Anak-anak Paut itu Mencintai Paut Orang tua Mencintai Paut Pengelola Paut Semakin semangat Dan bagaimana juga Para pelaku usaha Bisa melirik Kegiatan Paut ini Nah kemudian Program kedua Ketika saya mulai Menjabat Bunda Paut disini Saya mulai turun Ke Paut-Paut Melihat Mendata Di samping melihat Mendata Juga bagaimana Berpikir Agar Paut yang ada Di Kecamatan Pasar ini Bisa tumbuh Dan berkembang Nah oleh karena itu Program-program Yang kami ajukan ini Kami selalu katakan Tidak semua program itu Semudah membalik Telapak tangan Apalagi yang namanya Paut Tentu kita juga Tidak bisa mengandalkan Dana pemerintah Nah saya selalu katakan Kepada para pelaku usaha Bagaimana pelaku usaha Yang ada di Kecamatan Pasar ini Bisa berkontribusi Artinya Memberi perhatian Dalam bentuk dukungan Baik itu moral Maupun material Maka Para pengusaha-pengusaha Yang ada disini Kami ajak Untuk bisa Berbicara tentang Paut Di samping itu Bisa memperhatikan Paut Sehingga Paut yang ada Di Kecamatan Pasar ini Tetap berkesinambungan Berkelanjutan Dan kapan perlu Bisa berkembang Nah di samping itu juga Kita juga melihat Kira-kira Apa yang dikeluhkesahkan Oleh Baik itu pengelola Baik itu oleh guru Paut Ataupun orang tua Nah ini menjadi Program kami Maka kami Dalam melaksanakan tugas Terutama Ini boleh dikatakan Tugas inti kami juga Karena kami Menyadari Sebagai seorang ibu Sebagai pemimpin Perempuan Nah wajiblah sudah Memperhatikan Bagaimana Pertumbuhan Perkembangan Paut yang ada Di Kecamatan Pasar Jambi ini Nah program-program ini Kami tidak luput Tentu mengajak Orang-orang Yang bisa Paham dengan Paut Dan bisa juga Membantu Paut Sehingga Paut itu Tetap berkesinambungan Oke luar biasa Bunda Hajah Mursida SPD Sebagai cemat Perempuan Piral Memang Luar biasa Tadi Tadi Udah Bunda Ceritakan Bahwa ada Program Gebiar Paut Kira-kira Mungkin bisa Menjadi Contoh Bagi Yang lain Gebiar Paut Seperti apa Bun Di Gebiar Paut Kami membuat Kegiatan Ada Lomba Melukis 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 buat anak-anak Kemudian ada juga Lomba Menari Menari Anak-anak Kemudian Lomba baca ayat pendek Lomba baca puisi Kemudian Lomba Mereka bernyanyi Ya bagaimana Itu semua Semua kegiatan Anak-anak yang gembira Yang sifatnya Orang tuanya Jadi semangat Pengelola semangat Guru Pautnya semangat Dan yang lebih utama Dengan adanya Kegiatan Gebiar Paut Menumbuh Rasa Terpanggil Daripada Para pengusaha-pengusaha Yang ada di pasar ini Sehingga apa Ketika kami melaksanakan Kegiatan Banyak sponsor-sponsor Yang mengajukan Permohonan Bunda Kami siap membantu Membantu dalam Bantu apa Hadiahnya Bunda Bunda kami siap membantu Membantu apa Tempatnya Bunda Itu satu kebanggaan Buat saya Nah Kita membuat Paut ini Mohon maaf Bukan merangsang Anak saja Tapi merangsang juga Orang tuanya Orang tua punya minat yang besar Membawa anaknya ke Paut Wah ya bagus ya Kita bawa ke Paut Di situ Kita anak-anak jadi gembira Anak bukan jadi anak pendiam Dia jadi anak yang lincah Nah merangsang juga Kepada gurunya Wah hebat juga ya Paut ini Ternyata kita Hilang juga Pikiran-pikiran yang lain Mengajar Paut Dengan seni Dengan penuh gembira Nah kemudian Merangsang juga Ya saya juga Sebagai Bunda Paut Harus terangsang juga Bagaimana membuat Paut ini Yang ada di pasar ini Bisa menjadi Paut yang lebih baik Nah tentu yang lebih utama Buat saya Merangsang para Pelaku usaha Bisa melihat Paut Oh ternyata Paut itu Bukan sekedar nyanyi-nyanyi Bawa anak begini-begini Tidak Nah ternyata disitulah Wadah Untuk menumbuhkan Rasa Bagaimana anak Bisa saling mengenal Bisa saling Bersilaturahmi Orang tuanya juga Nah itu wadah Wadah dari segala bentuk Kekkeluargaan Ada di Paut Ada di Paut Itu buat saya Bagaimana mengimbau Sehingga memang Orang tertarik dengan Paut ini Punya seni Dengan berbagai macam seni Itu Oke bun Sangat Menginspirasi ya Bagi para Bunda Paut Seorang camat pun Berkarir sebagai camat Lalu di Bunda Paut Tapi masih bisa memikirkan Paut sedemikian optimalnya Ada mungkin Bunda Yang menghambat Mungkin karena Kita dalam bekerja Terutama dalam Kehukungan dari Orang-orang di sekitar pasar ini Pengusaha dan sebagainya Bisa dijelaskan Bunda Begini Dari setiap kita Melaksanakan Pekerjaan Tugas Apapun tugas Apapun pekerjaan Apapun bidangnya Tidak semua itu Berjalan mulus Tentu Setiap kita Mengalami Melaksanakan Itu semua Tentu ada Hambatan Tentu ada Kendala Nah bagaimana Hambatan dan kendala ini Menjadikan kita Tidak patah Arang Tidak putus asa Tetap bersemangat Nah apa contohnya Bunda Salah satu Contohnya Misal Di pasar ini Misalnya Di Kelurahan Sungai Esam Kadang-kadang kita Mengalami Hambatannya begini Datang Keluh Kesah Dari salah satu paut Bunda apa Kami sudah punya paut Dengan jumlah Anaknya Sepuluh orang Misal di tahun ini Nah apa hambatannya Di sana buka paut lagi Jaraknya sangat dekat Bunda Nah satu Yang menjadi hambatan Keluh Kesah Dari pengelola paut Dan guru paut Sulitnya Mendapat anak Kenapa sulit Mendapat anak Karena Persaingan Kenapa lagi Karena Kedekatan Jarak Antara paut yang ini Dengan paut yang ini Karena apa lagi Karena Orang tua banyak Yang belum paham Anaknya harus Dimasukkan ke usia paut Mereka belum paham Nah ini tugas kita Ini tantangan Buat kita Bagaimana kita Membuka paut ini Saya selalu katakan Kepada yang ingin Membuka paut Coba lihat Sudah adakah paut di sana Nah kalau sudah Kenapa harus dibuka Nah Anda kata dibuka Berapa jaraknya Nah kalau dekat Untuk Timbul Persaingan Nah kemudian juga Ada juga yang berkeluh kesah Bunda Apa Terlalu mahal sih Biaya paut ini Kami harus begini Kami harus begini Nah bagaimana Yang penting buat saya Tumbuhkan dulu Minat Orang masuk paut Anaknya mau ke paut Orang tuanya mau bawa ke paut Dan kemudian juga Guru-guru pautnya juga Harus Punya Ilmu Ke pautan Harus berkualitas Harus punya sumber daya Manusianya yang bagus Nah kalau Kita boleh kategorikan Yang biasa-biasa saja Mungkin inilah yang menimbulkan Engganya orang pergi ke paut Nah ini satu kendala Nah kemudian lagi Di tengah Covid-19 ini Ini sudah merupakan Satu kendala Kenapa Orang tuanya Tidak boleh lagi Bunda ke tempat paut Nah itu Nah ada seninya Nah kalau dulu Kami membuka posyandu Orang datang ke posyandu Dan disana kita bisa juga Posyandu terintegrasi paut Kita bisa melihat juga Anak-anak yang disana Nah oleh sekarang itu Sekarang kita buka dengan inovasi Inovasinya apa? Khusus untuk kecamatan pasar Kita tidak boleh anak datang ke posyandu Tapi kita yang datang Kita yang datang melihat posyandu Kita yang datang melihat anak paut Saya beri inovasinya Bernama Kubah mas Kubah mas Artinya apa Kubah mas Ku itu kunjungi B itu balita Kunjungi balita A itu agar H itu hidup Kunjungi balita Agar hidup Mas itu Masyarakat sehat Kunjungi balita Agar hidup Masyarakat sehat Artinya apa? Walaupun di tengah Covid-19 Jangan pernah menutup mata Terhadap anak paut Jangan pernah menutup mata Terhadap Anak-anak yang selalu ke posyandu Tetapi tugas kita Sebagai pengelola paut Sebagai pengurus posyandu Ini kewajiban Di tengah Covid-19 Tetap bertugas Dengan inovasi Kubah mas Kunjungi balita Agar hidup Masyarakat sehat Nah itu yang saya terapkan Untuk di Kecamatan Pasar Luar biasa Subhanallah Oke bun Tadi sudah didukung Tadi bunda Dengan Piawai Bisa merangkul Masyarakat Terutama pengusaha Pengusaha Tapi saya juga ingin Bertanya kepada bunda Kira-kira dari Pemerintah sendiri Seperti apa Dukungan yang diberikan Kepada Bunda Camat Dalam Menumbuh Kembangkan paut Di Pasar Jambi Kalau berbicara Pemerintah Lebih senang lagi Lebih semangat lagi Yang namanya Pemimpin Kota Jambi itu Di bawah Kepemimpinan Bapak Doktor Haji Saripasa ME Bersama Bapak Doktor Doktor Haji Maulana MKM Beliau punya Komitmen Apalagi Ibu Yuliana Pasa Sebagai bunda pautnya Kota Jambi Ibu aja Yuliana Pasa Pun terpilih Menjadi bunda paut Boleh dikatakan Terbaik tingkat Nasional Nah tentu Masalah paut ini Menjadi hal utama Menjadi hal yang Pertama Dan yang sangat Diperhatikan beliau Pendidikan anak usia dini ini Nah melalui Bunda paut Apalagi saya Merangkap dua jabatan Ia sebagai Kepala Wilayah Sebagai camat Ia sebagai bunda paut Tentulah Utama saya Memikirkan paut ini Bagaimana saya bisa Memasukkan Kegiatan paut Walaupun Tidak seberapa Tetapi Tetap ada Tidak seberapa Tetapi tetap ada Memberi perhatian Kepada Kegiatan-kegiatan paut Yang ada di Kecamatan Pasar Nah saya utamakan Paut Harus mendapat perhatian Dalam bentuk Anggaran Entah anggaran makan minum Kalau ada rapat Entah anggaran Mau berkunjung Kalau ada kemana-mana Kemudian bagaimana juga Kita memikir Kemajuan paut Yang menjadi hal utama Buat kita Sehingga kita bisa Memberi Walaupun sedikit Tetapi tetap ada Itu kami anggarkan Di Kecamatan Pasar Hebat sekali ya Bahkan tadi Saya ingin bertanya Sebenarnya Inovasi ke depan Sudah terjawab Langsung sama bunda Luar biasa Tapi kalau siandainya Covid tidak ada nih bun Kemarin kan sudah ada KBR paut Lalu kalau inovasi Di masa Covid Sudah dikatakan Di kubah mas Nah sekarang Kalau siandainya Covid Berlalu Insya Allah Kira-kira program ke depan Inovasi tentang paut Ada-ada rencananya Ini saya senang sekali Ya tidak saja paut Semua kita menyambut Semua kita menginginkan Covid ini cepatlah berlalu Supaya aktivitas kita Di tengah masyarakat Bisa kita lanjuti Kemudian ekonomi masyarakat Bisa tumbuh dan berkembang Seperti sebelum adanya Covid Nah sudah banyak yang terbayang Dalam benak ini Dalam pikiran ini Anda kata Covid berlalu Anak-anak paut Yang selama ini diam Yang selama ini tidak Saling ketemu Baik dengan Gurunya Pengelolanya Atau dengan Siapa-siapa Nah kita ingin Bagaimana anak-anak paut ini Kita bangkitkan lagi Semangatnya Bangkitkan lagi Keinginannya Bangkitkan lagi Mereka tetap Anak paut yang punya keinginan Untuk selalu Datang ke tempat paut Dan itu kita akan Satu Program utama dulu Program utama dulu Saya akan mengumpul Semua pengelola paut Yang ada di Kecamatan Pasar Plus guru-guru paut Itu program pertama Yang kedua Program kedua Kami tetap menindaklanjuti Gebelar paut Dan tempatnya mungkin Tidak lagi di WTC Bagaimana nanti Tempatnya kami Mengambil tempat di Mall Kapuk Yang ada di Beringin sana Dan sudah ada Orang Pengusaha yang ingin Membantu Untuk semua Kelencaran itu Nah ini Merupakan satu Wadah juga Dan ini harus Sahab kita sambut baik Supaya paut ini Jangan menghilang Hilang Karena COVID Tidak ada lagi Keinginan Mau datang ke paut Tidak ada lagi Semangat menjadi Orang tua Yang ingin Mengantar anak paut Kenapa Keasikan Keasikan Ada di rumah Sehingga tidak punya Keinginan Untuk keluar lagi Nah ini harus Kita pancing Kita pancing dengan Kegiatan yang positif Kita buat Anak-anak paut Tetap gembira Orang tua paut Tetap semangat Pengelola paut Dan guru paut Tetap bertanggung jawab Untuk tetap Paut ini Berkelanjutan Di Kecamatan Pasar Oke Terima kasih banyak Bunda paut Luar biasa sekali Sehingga Apa yang kita Ingin share Dengan teman-teman Di luar Sudah terjawab Bagaimana Kiprah Seorang Ibu camat Perempuan Di Kota Jambi Di dalam Kiprahnya Mengembangkan Paut Di Kota Jambi Terima kasih banyak Bunda Sama-sama Atas Perhatiannya Pak dosen Pak dokter Hendra Sofyan Nah teman kecil saya Teman sekolah saya Ya luar biasa Ya kalau saya masih Di level Satunya Ya masih di SPD Tapi saya selalu Tambahkan nengah N SPDN Saya bangga menjadi SPD Saya bangga menjadi Alumni Universitas Jambi Itu yang penting Saya bangga menjadi Alumni Universitas Jambi SPD Satu-satunya Alumni Unja Yang menjabat Sebagai camat Di Provinsi Jambi Terima kasih juga Pak Hendra Mudah-mudahan sehat Ya mudah-mudahan Covid cepat berlalu Alhamdulillah Oke terima kasih Pada para Teman-teman Yang ada di Youtube Pada hari ini Kita tadi sudah melihat Bagaimana Penjelasan Dari seorang Ibu camat Perempuan yang viral ini Tentang Kiprah beliau Di Paut Bagi Anda Sebagai dosen kah Atau sebagai mahasiswa Atau sebagai guru Paut Dan ini bisa menjadi Sumber inspirasi kita Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh